Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara-saudara sekalian Ini sudah waktunya istirahat ya Jadi kita mau mereview besok yang baru jadi Dan sekaligus besok langsung kita praktekin kepada hewan ternak Nah kebetulan besok enggak kambing saudara Kebetulan besok itu insya Allah sapi Semoga nanti bisa video dari penyembelian sapi Karena ya kita di lapangan kadang enggak sempat Atau enggak keadaannya kurang enak Ini adalah besok yang besok kita mau gunakan Kebetulan biasa saya kasih talk disini Ini kayu sono keling Bahannya bilahnya adalah kinkelder kuning Ya kinkelder kuning Oke maco Untuk panjang saudara Panjang kita ukur di Ini ya Dari pangkal sini Kita tarik 20 cm 20 cm Lebih dikit lebih 20 cm setengah 20 cm setengah Untuk panjang Pin aluminium Pin aluminium Tak kasih kuningan depan sama belakang Buat variasi aja Oke Panjang 20 cm Bikin kinkelder kuning Besok kita tes ketajamannya Ini sangat flat saudara Sangat flat sekali saya bikinnya Lihat Enggak kelihatan enggak Sangat flat Dia berada di ketebalan sekitar 2,5 sampai 2,8 mili Kita tes ketajamannya Dari kinkelder kuning ini Bayi Holland Dan yang jelas ada Pengekspornya Bukan imitasi Kan sekarang ada Tugin kinkelder yang imitasi Ini pengekspornya jelas Kalau enggak salah Budi Santosa Maju atau apa itu Lupa Tapi sudah saya buang Kita tes ketajaman Untuk Besok ini Anginnya Anginnya kok kenceng Sudah masuk ya Saya nyangkut dikit Tauta lemparin Gak utus 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 Ewa Gini aja Wuhu Sudah sangat cukup Ini Flat sekali Sangat flat Begitu 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 flat sekali Ini ngeri Dipegang gini aja sudah Ngeri Hinkaldir kuning ini Kalau dibanding TKM Menurut saya ini saudara Itu dia lebih ulet Kalau buat sembelih Kalau dibikin flat gitu Untuk ke leher sapi Misalnya kekencangan sembelih Notok di tulang tak Masih ada Kemungkinan besar aman Tapi kalau untuk TKM itu ya aman sebenarnya Tapi resikonya lebih tinggi Daripada kinkaldir kuning Karena emang kuning ini Dibikin untuk motong Stainless Stainless tau sendiri uletnya bukan main Kalau TKM itu biasanya Buat motong tisu Tisu itu juga butuh ketajaman yang luar biasa Kalau enggak enggak tembus Jadi secara otomatis Logika dasarnya Kinkal TKM itu dibikin emang sangat tajam Supaya bisa tembus tisu Tapi resikonya dia emang Lebih Bahasanya bukan rentan ya Mereka sebenarnya enggak rentan Cuman kalau dibanding Kinkal diri kuning Kinkal diri kuning Dia lebih Lebih rentan Kinkal diri kuning Untuk terjadinya cimping Tapi kalau ini lebih Hulet Kemungkinan cimping itu Kecil Meskipun juga bisa Antemin bambu Plang Plang Kalau matanya itu tipis sekali Dia bisa cimping Kinkal diri kuning Buat motong Stainless aja Kalau dia sudah capek Dia juga mau retak Tapi meskipun begitu Barang ini Begitu Istimewa Saya hanya Membicarakan tentang kelemahan Dan Keunggulan Barang tersebut Tapi Tetap Apa ya Mau perfect 100% itu Sulit Kayak saya itu Ya tetap masih sangat Suka sekali Yang namanya Peso Kikir Sembelih Kikir Bagi saya itu Luar biasa Dia Kalau di Kiaiwesi itu Masih Menduduki Peringkat pertama Masih The best Tentu dengan Pengolahan yang Sangat tepat Kalau tidak itu Bisa gampang Cimping Kalau enggak Ya malah rolling Untuk mencari nilai Angka yang pas Sebuah Kikir itu Emang agak sulit Tapi Kalau sudah pas Itu luar biasa Kalau ini Kita enggak bisa Mencari angka pas Ini ya produk pabrik Kita hanya mengikuti saja Bikin seflat mungkin Jadi Seperti itu ya Salam dari KUC Salam pandai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati